Kemana Ruh ketika setelah dijabut dari jasad? Maka kalau kita membaca dalam satu riwayat dari Barak bin Azib kita akan menjumpai Ruh itu kalau dijabut dari jasad, maka kita harus paham Malekat itu Pak, kalau akan mendapati orang itu meninggal dunia Maka para malekat itu akan datang, serombongan Kemudian dalam satu riwayat hadis Rasulullah itu berkata Ketika beliau itu bersandar ke Tongkat Maka beliau mengatakan Berlindunglah kalian dari adab kubur Diulang-ulang oleh Nabi sampai tiga kali Kemudian Nabi mengatakan Seorang mu'min itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhirat Maka akan datang serombongan para malekat-malekat Kalau yang didatangi itu adalah orang yang beriman Yang datang malekat-malekat bersama dengan malekat-malekat Malekatnya mencabut nyawa Penamaan yang benar bukan malekat Israel Tapi penamaan yang benar itu malekat Dia datang serombongan bersama dengan malekat-malekat Iman malekat itu akan membawa dua barang Satu Kalau dia orang yang beriman Dibalut sama kemudian Kain kafan yang diambilkan dari syurga Diberikan minyak wangi dari syurga Itu lupa masalah pakaian itu Saking pentingnya Ruh itu aja masih dikasih pakaian Makanya orang kalau sampai ngeremehin awrot itu kebenatan Karena ruh saja ditutupin Itu kemudian bagaimana dengan kain kafan yang diambil dari syurga Ditutup dengan kain kafan dari syurga Lalu kemudian dibawa ke langit yang pertama Setelah dibawa ke langit yang pertama Rasulullah mengatakan Mereka meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama Pintu langit yang pertama terbuka Kemudian mereka memasuki pintu langit yang pertama Karena sesungguhnya langit itu ada tujuh lapis Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Satu lapis dengan lapis berikutnya Sejarah 500 tahun perjalanan Lapis yang kedua dengan lapis yang ketiga 500 tahun perjalanan Atasnya pak ada pohon bidara pak Makanya dinamakan Sidratul Muntaha Sidratul itu bidara Muntaha itu puncaknya langit Di atas langit yang ketujuh ada lautan Dari dasarnya sampai permukaannya 500 tahun perjalanan Di atas yang tempat yang begitu besar Itulah nanti kemudian yang menjadi salah satu tempat arusnya Allah Maka naik gitu Melewati langit yang pertama Seluruh para malik kegemuruh pak Cuma kita tidak mendengar Kita tidak pernah mendengar itu Makanya dijadikan kenapa pendengaran kita terbatas Kalau dijadikan pendengaran kita sensitif Malah tidak bisa tidur Karena tiap hari kita akan mendengar omongan para malikat Dan kita akan mendengar omongan orang ketika mati Dan apa yang disampaikan oleh para malikat di atas langit Dijadikan pendengaran kita terbatas Karena ada banyak hikmah Lewati langit yang pertama Langit yang pertama bergumuruh para malikat Yang kemudian berkata Meniru Ini pemilik roh yang baik Ini miliknya siapa? Hayda Fulan bin Fulan Ini disebutkan namanya yang terbaik Yang dia pernah miliki ketika di dunia Semua malikat menyambutnya Naik ke langit yang kedua Minta dibukakan pintu langit yang kedua Dibukakan Terus sampai akhirnya menembus langit yang ketujuh Ketika meminta untuk dibukakan pada langit yang ketujuh Maka Allah berfirman Sesungguhnya Aku menciptakan dia dari tanah A'iduhu ilal ardi Kembalikan dia ke bumi Maka disitulah aku menciptakan Dan disitulah kemudian aku akan membangkitkan kedua kalinya Akhirnya para malikat kemudian membawa Ruh itu kemudian Ketemu dengan jasadnya yang sedang dibawa oleh para pelayat ke area kuburan Maka kemudian bertemulah kemudian jasad itu dengan ruh Ya Jasad ini masih dipakai? Enggak Ini sudah selesai Jadi yang kita pakai ini jasad sementara saja Ini kendaraan kita di dunia Nanti ketika kita sudah mati Ketika dikumpulkan di padang masyarakat Dikumpulkan di syurga Enggak pakai jasad ini Jadi jangan khawatir yang tiba-tiba Kemudian kok saya hidungnya gini Tenang Sampai mati doang Nanti kalau sudah mati diganti hidungnya sama Allah Karena nanti kalau kita sudah mati Nanti kita akan dikumpulkan di syurga Fisik kita itu sudah beda dengan fisik di dunia Makanya fisik kita nanti kalau masuk syurga sebagaimana Fisiknya Nabi Adam Tingginya 60 hasta sekitar 30 sampai 40 meter Maka ketika jasad itu dibawa ke alia kubur Sempat diketemukan dengan ruh sebentar Tapi saat itu jasad sudah tidak ada faedahnya Kemudian ketika Kemudian sudah ketemu kembali di alia kuburnya Dia sempat mendengar Suara terompak terakhir Pelayat ketika keluar dari kuburan Setelah itu kemudian datang Pertanyaan mungkandatang Kini menanyakan tiga perkara Apa siapa rohnya Siapa nabinya Apa kitabnya Ataupun agama Apa agama yang diutus kepadanya Setelah dia mampu menjawab itu Maka yang mampu menjawabnya itu Siapa apakah dirinya Enggak Tapi yang menjawabnya itu adalah Dibantu sama Allah Makanya Allah sallallahu membacakan ayat Allah teguhkan orang yang beriman Perkataan mereka di dunia Dan perkataan mereka di akhirat Makanya mereka yang bisa mengatakan Robku adalah Allah Muhammad adalah Rasulku Dan aku adalah kitab suciku Dan Islam adalah agamaku Allah yang menggerakkan di atas langit Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama Maka Allah berfirman di atas arahnya Sadafa abdi Hambaku ini jujur Benar dalam imannya Sampai dia menjawab pertanyaan itu Maka bukakan pintu antara kuburnya dengan syurga Malaikat membukakan pintu Tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan syurga Dia melihat syurga itu Tapi bedanya cuma satu Dia belum bisa masuk ke syurga itu Kemudian Allah bukakan pintu syurga itu Kemudian datang kepadanya seseorang Kemudian dia bertanya Siapa entah? Mana entah? Kemudian dia menjawab Orang yang begitu Rupawan itu berkata Saya adalah amalmu yang soli Ini sholatmu Ini puasamu Ini sedekahmu Ini ridhamu Ini takdirmu Maka ini adalah keikhlasanmu Ini infakmu Maka saya akan menemani kamu Sampai nanti hari kiamat Saking senengnya Ruh itu kemudian berteriak Teriakannya apa? Ya Rabb Aki misa'ah hatta arzi'ila ahli Ya Rabb Ku tegakkanlah hari kiamat Supaya aku ketemu cepat dengan keluarga ku Masya Allah Jadi memori tentang keluarga itu tidak pernah hilang Sampai orang ketika di kuburan pertama kali Tidak ada yang dia lupakan Kecuali adalah masalah dia bersama keluarga Nah disitulah kita paham Kemudian pertanyaan kita Ruh itu ditempatkan di mana Ustaz? Ruh itu ditempatkan oleh Allah Berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibn Qaim Itu macam-macam Ada ruh yang ditempatkan di dalam kubur Mendapatkan kenikmatan Ada ruh yang ditempatkan Yaitu di tempat-tempat yang berbeda Ada ruh antara langit dan bumi Ruhnya siapa? Orang yang punya hutang Ketika dia tidak membayarkan hutang itu Sampai dia meninggal dunia Ada ruh yang kemudian ditempatkan di tanur Tanur itu tempat kayak priuk Masuknya kecil, keluarnya besar Dalamnya itu kebawahnya besar Untuk siapa? Tanur itu tempat bagi ruh Mereka yang dulunya ketika di dunia berzinah Dan tidak bertobat sampai mati Dibakar oleh Allah Selamanya sampai nanti hari kiamat itu datang Dan mereka berusaha keluar Tetapi tidak bisa-bisa keluar Imam Ibn Qaim menjelaskan Itu tempat bagi para berzinah Yang tidak bertobat sampai dia mati Ada kemudian ruh yang ditempatkan di sungai darah Setiap waktu kemudian Dia melipir ke pinggir Kemudian dilempari batu, kemudian dia melipir lagi dilempari batu Siapa itu? Pemakan riba yang tidak meninggalkan ribanya Disitulah kita mendapati Ruh itu akan ditempatkan oleh Allah Berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan Ada enggak ruh bergantayangan? Enggak ada bergantayangan Kayak kurang kerjaan saja bergantayangan Karena sesungguhnya ruh itu miliknya Allah Dan Allah yang menggenggamnya Nah ini ada rumah Habis mati bunuh diri Di malamnya kelihatan orangnya nangis-nangis susah Itu syetong Ruh itu enggak mungkin balik Kenapa ruh tidak mungkin balik? Karena ruh itu tempatnya di alam barzah Dan barzah itu kenapa disebut dengan barzah? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus itu namanya barzah Nah kalau ruh itu masih bisa seliwuran dalam kehidupan dunia Penamaan barzah itu batal demi hukum Karena kemudian masih bisa ditembus Makanya enggak bisa balik Ada tembok tebal Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat al-mu'minun ayat yang ke-100 Udah bisa balik Apalagi sampai kemudian balik Melihatkan anaknya, rumahnya Ya kalau rumahnya enggak dijual Kalau rumahnya dijual kan jadinya sedih Kok sudah ganti orang ya? Karena enggak ada yang bisa balik pak Makanya ruh itu semuanya ditempatkan oleh Allah Berdasarkan amalan-amalan mereka Dan tidak ada ruh yang berkentayangan Makanya kemudian kalau kita mendapatkan ada tempat-tempat Ada orang mati bunuh diri kok kelihatan ada hantunya Itu bukan ruh, tapi itu syeton Yang mencari celah dan kesempatan Supaya dia itu ditakutin Kenapa syeton itu senang untuk menakuti manusia? Karena syeton tahu Syirik itu mulainya pertama kali ketika takut Orang kalau sudah takut Maka cenderung gampang untuk melakukan syirik Kalau sudah syirik, nyebar kemenyang Kalau sudah syirik, dia akan kemudian korban di situ Di tempat yang dia takutin Kalau sudah takut, dia akan lewat sambil mengatakan Peluk nuun mbak Nampunkan Lewat mbak Lewat Itu kemudian mulainya dari ketakutan Makanya kemudian tidak ada ruh yang berkentayangan itu tidak ada Yang ada itu apa? Syetan Karena syetan itu bisa berubah wujud apa saja Anjing hitam, perwujudan dari jin Pular hitam, perwujudan dari jin Kemudian syetan bisa berubah manusia? Bisa Makanya kita dapati ketika Nabi mau dipunuh Siapa yang memberikan saran Mempunuhkan sepuluh pemuda atau membunuh Nabi Muhammad Selamat itu syetan dalam bentuk manusia Karena syetan itu bisa berubah apa saja Dan dia bisa menjadi hantu untuk menakuti manusia Tetapi ruh itu tidak bisa berkentayangan Ruh itu berada pada alam barzak Dan disebut alam barzak itu karena tidak bisa ditembus dengan apapun Tidak bisa ditembus dengan apapun Makanya kalau kita berbicara masalah hantu Hantu itu kan Masya Allah Hantu itu kan beda-beda kan Di setiap negara dan setiap wilayah Kalau di Amerika Hantu itu apa? Hantu itu Keren Pakai jas Kemudian giginya runcing Sukanya gigit leher Enak itu Itu yang disebut dengan Dracula Itu hantu Amerika Kalau Cina beda lagi Hantunya lompat-lompat Kalau kemudian ada warna kuning berhenti dia Itu hantu Cina Kalau Indonesia itu yang paling ini Indonesia apa? Ngesot gitu ya Itu Indonesia Ini produk karena penjajahan Belanda Sampai bayangin hantu itu Yang paling keren itu Amerika pakai jas Giginya runcing Takut sama matahari Kenapa kok Manusia itu ketika bayangin hantu itu beda-beda Karena memang hantu itu hasil dari Hasil dari kemudian bayangan kita sendiri Ketika syaitan itu kemudian menakuti kita Supaya kita melakukan Kesyirikan ketika sudah takut Makanya tidak ada yang namanya ruh itu bergentayangan itu tidak ada pak Kata Imam Ibn Qaim Ruh itu ditempatkan oleh Allah Berdasarkan dengan amalnya Ada ruh yang ditempatkan di dalam tembolok burung hijau Ruhnya siapa? Orang yang mati syahid Ditaruh dalam tembolok burung hijau Kemudian rumahnya di bawah arus Arusnya Allah Mereka tinggal bergantung itu Kemudian mereka masuk syurga di waktu pagi Kemudian pulangnya di waktu Sorry Tiduknya di bawah arusnya Allah Ada orang misalnya ditempatkan di dalam Tembolok burung tapi bukan hijau Dia masuk syurga tetapi Kemudian dia tidak bisa menikmati Sebagaimana para syuhada Ada ruh yang ditempatkan Ila roh fikir akhla Makanya Nabi ditanya Ya Rasulullah oleh Aisyah Ya Rasulullah Apakah engkau akan meninggalkan kami? Kemudian Nabi menjawab Ila roh fikir akhla Menuju kepada tempat kumpulan Teman-temanku yang sholih Itu menunjukkan apa? Ruh itu ada tempatnya sendiri Makanya kalau kita bertanya Apakah ruh itu bisa ketemu dengan ruh-ruh orang lain? Imam Ibn Qasir menjawab Iya Ruh itu bisa bertemu Pak Selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan Tapi bertemu yang mereka tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia Makanya kemudian Imam Ibn Qasir itu mengatakan Innal arwah muqos sammatun ilah ismain Ruh itu terbagi menjadi dua Ada ruh yang mendapatkan kenikmatan Ada ruh yang mendapatkan adab Ruh yang mendapatkan kenikmatan Mereka konten Sebagaimana Nabi mengatakan Ila roh fikir akhla Beliau ingin ketemu dengan ruhnya Nabi Musa Ruhnya Nabi Ibrahim Ruhnya Nabi Nah Ruhnya Nabi Adam Itu yang dipilih oleh Nabi ketika beliau sebelum meninggalnya dan wafatnya Beliau mengatakan apa? Ila roh fikir akhla Makanya Nabi detik-detik ketika sebelum meninggal Beliau melihat ke langit Kemudian beliau mengatakan Ila roh fikir akhla Tangan beliau jatuh Kemudian kepala beliau bergeser Akhirnya beliau meninggal di dunia Berarti ruh itu Kumpul tidak dengan ruh yang lainnya? Ruh itu kumpul dengan yang lainnya Selama mereka sama-sama beriman Kecuali ruh yang mendapatkan adab Innal arwah mu'adabah La tatakian Sesungguhnya kalau ruh yang mendapatkan adab Mereka tidak ketemu Tapi ruh yang kemudian mendapatkan kenikmatan Mereka saling ketemu Mereka saling bertanya Makanya Imam Ibn Qasir sampai berkata Ruh itu kalau kemudian ada yang meninggal Kemudian ruh ini orang yang beriman Ketemu dengan saudara-saudara mereka yang sebelumnya sudah meninggal Mereka saling bertanya Gimana kabar keluargaku? Gimana kabar keluargaku? Apa yang terjadi? Itu anakku sudah punya anak ataukah belum? Dia tanya kepada ruh yang baru balik Ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan Jadi contoh paling kasusnya Pak Ini saya kaji cukup panjang Bersama dengan riwayat-riwayat Yang saya peroleh dari Imam Ibn Qasir Dalam riwayatnya Imam Qutubi Saya ini misalkan dalam rumah saya Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu Kemudian ada itu Keponakan beliau itu meninggal 2 bulan yang lalu Ini kalau sama-sama beriman Sebagaimana keyakinan dari Al-Sunnah, Imam Qutubi, Imam Ibn Qayyim Itu ibu saya Insya Allah kalau beliau mendapatkan Kenikmatan di alam kubur Akan ketemu dengan keponakannya Sepupunya Dan ketika mereka ketemu Mereka saling bertanya Gimana kabarnya pulang? Gimana kabarnya pulang? Pulang gimana? Bagaimana desa di sana sekarang? Kenapa mereka bertanya Tentang keadaan keluarganya Dan keadaan kampungnya? Karena mereka sudah terputus kabarnya Dari kehidupan di dunia Makanya inilah yang menjadikan kita Ternyata roh itu Dia itu ada yang mendapatkan kenikmatan Dan di antara kenikmatan itu Akan dipertemukan Di roh-roh yang beriman Sebagaimana kita nanti Dalam orang diurusan akhiratnya Di syurga Kita akan dipertemukan Dalam teman-teman kita Yang dulu menemani kita Dalam kebaikan ketika berada di syurga Sama Ruh pun sama Jadi disini kita faham Tidak ada roh berkentanyangan Tapi roh itu mereka akan mendapatkan Tempat yang disebut dengan tempat barzah Disebut tempat itu barzah Karena tidak bisa ditembus dengan apapun Dan roh yang mendapatkan kenikmatan Saling bertemu dengan roh-roh Orang yang beriman Yang juga mendapatkan kenikmatan Jadi misalkan disini Di Tengmangu ini Kalau ada yang sudah meninggal Kalau yang meninggalnya baik Ternyata di kuburan Dia mendapatkan kenikmatan Ada saudaranya juga Yang meninggal lebih dulu Kemudian mendapatkan kenikmatan Itu saling ketemu Itu saling ketemu Dan itu mudah bagi Allah Makanya Imam Ibn Qasir itu Menyampaikan Itu mudah bagi Allah Karena itu merupakan bagian Dari kenikmatan yang Allah berikan Sebelum mereka menunggu Urusan akhirat ketika Kiamat ditegakkan oleh Allah Nah itulah yang menjadikan akhirnya Masya Allah ya Sedemikian masalah roh itu Terima kasih Terima kasih